Oke sip, terimakasih kenalin diri dulu dong. Iya, aku namanya Sarah dari Prodi Bahasa dan Kebelian Jepang, keangkatan 2022. Oke, terimakasih Sarah. Katanya mau ke Jepang ya? Iya. Kemana nih? Maunya ke Kyoto. Wow, pakai program apa nih? Pakai program MAX atau membuka gag show. Keren banget. Dari kapan sampai kapan? Dari Oktober sampai September tahun depan. Setahun ya? Iya setahun. Kan ke Kyoto, belajarnya nanti di Universitas mana tuh? Universitas Kyoto. Wah, itu Kyoto, Kyoto itu terkenal banget loh Minasang. Gawang, winter winter. Ya termasuk dia nih winter juga. Keren banget. Oke oke, berangkatnya bentar lagi ya? Iya berangkatnya bentar lagi. Gimana perasaannya? Perasaannya senang tapi khawatir. Apa tuh yang dikhawatirin? Khawatirnya di lingkungan atau bersosialisasi sama orang baru gitu. Luar pelajaran gitu. Takut nggak bisa gitu? Iya, takut nggak bisa. Emang ntar belajar di apa? Di jurusan apa di Kyoto? Jurusannya kayak di sini tapi cuma bahasa, bahasa Jepang. Oh oke oke. Keren-keren nanti belajar apa sih? Belajarnya itu dibagi dua yaitu ada budaya sama bahasa Jepang. Tapi kalau budaya ini lebih kayak kebudaya atau kemasyarakat, bisa ke hukum, bisa ke ekonomi, macem-macem. Luas juga ya? Iya luas. Oke oke, terus harapannya apa nih? Harapannya aku di sana kuliahnya lancar, terus bisa punya banyak teman, terus semoga skripsinya bagus biar dibawa kesini tinggal. Oke gitu. Iya, iya, iya. Jadi di sini udah beres gitu ya? Iya, di sini juga. Oke, oke. Begitu sampai di Jepang, apa yang mau dilakuin? Aku waktu sampai di Jepang itu karena tanggal 26 dan tanggal 27 ini aku ulang tahun, aku mau ngerayain ulang tahun itu sama kembaran biasa. Oh, ada kembarannya guys? Iya. Dynamic Duo gitu? Iya. Keren banget. Nanti nyusul kembarannya? Iya, nyusul. Kembarannya sekolah ya? Iya, kuliah. Oke, oke, oke. Wah, tanoshimi desu ya. Tanoshimi desu. Terus, terakhir nih, program MAX itu kan program beasiswa yang kayaknya paling susah ya di Indonesia ya. Paling bergengsi. Dan Sarah dapet gitu. Itu ada gak sih pesen buat teman-teman yang berharap bisa diterima di program ini? Iya, kalau pesennya itu ada dua, yaitu kalian belajar, yang pertama ini kalian belajar lebih giat untuk bahasa Jepang ya. Karena aku lihat orang-orang itu pada jatuh, gak lolos itu di tester tulisnya gitu. Terus di wawancaranya, atau waktu ngisi aplikasi formnya itu, kalian harus baca teliti dan kalian ingat, karena waktu di wawancara, dihidikannya galep. Oh, jadi pas wawancara itu, nanyain konfirmasi apa yang kita tulis di formulir gitu ya? Iya, benar. Kayak ada tulisan kayak rencana belajar gitu ya? Iya, terus nanti kamu di sana mau ngapain, beneran kayak ini. Iya, 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 iya. Oke, jadi ngelihat rencananya orang ini ya, terus konfirmasi bener gak nih rencananya? Iya. Oke, Sarah, makasih banyak atas waktunya hari ini. Ya, makasih banyak juga, Sensei. Terima kasih.